selamat datang di MRF Football channel yang akan membahas berita seputar Manchester United jika kalian suka berita Manchester United dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United boleh menegaskan bahwa posisi Eric Ten Hag aman namun isu soal pemecatan tetap saja panas dibicarakan bahkan sudah ada beberapa nama calon pelatih baru yang disebut-sebut siapa sajakah mereka nama pertama Zinedine Zidane Zinedine Zidane punya rapor impresif sebagai pelatih dia hanya pernah melatih Real Madrid dan sudah terbukti berhasil mempersembahkan banyak tropi bergensi termasuk Liga Champions dan La Liga Zidane sudah hampir 2 tahun menepi dari dunia sepak bola namun baru-baru ini dia memberikan kode siap kembali ke lapangan di antara kandidat lainnya Zidane dianggap sebagai calon pelatih terbaik untuk MU yang sekarang memang gaya main Zidane tidak begitu memukau tapi dia tahu cara mengelola ruang ganti yang dipenuhi ego juga sudah terbukti bisa memberikan trofi nama kedua Roberto De Zerbi De Zerbi harus diikutkan dalam daftar ini dia adalah salah satu pelatih terbaik di Liga Inggris musim ini bahkan mungkin dalam beberapa musim terakhir masalahnya tidak ada jaminan bahwa De Zerbi tertarik menangani MU saat ini situasinya di Brighton sedang sangat baik tidak ada alasan untuk pergi dari sana dan bergabung dengan klub bermasalah seperti MU nama ketiga Ruben Amorim nama Ruben Amorim mencuat baru-baru ini sebagai kandidat pelatih baru MU bahkan sepertinya Amorim adalah calon yang paling mungkin didatangkan MU dalam waktu dekat ini beberapa waktu yang lalu The Times melaporkan bahwa petingi MU sedang melirik kiprah Ruben Amorim di Liga Portugal dia berhasil membawa Sporting Lisbon melaju impresif tidak terkalahkan tercatat dari 131 laga di Liga Primer Portugal tim yang dilatih Ruben Amorim hanya merasakan 12 kali kekalahan nama keempat Graham Potter mau tak mau Graham Potter adalah salah satu kandidat terbaik untuk pengganti Eric Ten Hag dia sudah hafal kultur Liga Inggris menangani MU tentu jadi tantangan yang ideal untuk Graham Potter Graham Potter sudah dikenal dan dia sudah belajar banyak dari kegagalan di Chelsea musim lalu pengalamannya mendongkrak level permainan Brighton bisa jadi daya tarik untuk petingi MU yang kelima Unai Emery pernah gagal di Arsenal kini dia kembali ke Liga Inggris dan menyulap Aston Villa jadi tim tangguh Unai Emery adalah salah satu kandidat ideal untuk memperbaiki masalah MU lonjakan performa Aston Villa seharusnya cukup jadi bukti kualitas Unai Emery dia pelatih top yang pernah gagal di Arsenal mungkin karena harus beradaptasi dengan Liga Inggris sekarang Unai Emery sudah tahu apa yang harus dilakukan Eric Ten Hag memuji habis Harry Maguire setelah back Manchester United tersebut kembali tampil perkasa di Fulham Harry Maguire tampil impresif saat Manchester United mengalahkan Fulham 1-0 di Craven College setelah sempat digosipkan hendak didepak oleh The Red Devils back 30 tahun itu menunjukkan tanda-tanda perbaikan performa dan bahkan berperan pening menghalau gedoran udara Fulham sepanjang pertandingan dalam jumpa persparska laga Eric Ten Hag berkata Maguire bermain dengan amat sangat masif performanya bagus sekali dia menunjukkan kepemimpinan dan sangat baik dengan tanpa bola saya sangat senang dengan penampilan Harry Maguire Anthony sudah bikin rugi Man United karena dibeli mahal tapi sangat minim kontribusi mungkin akan ditukar dengan bintang Brazil house goal satu ini menurut Mirror, pihak Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan Flamengo terkait potensi transfer striker Gabriel Barbosa di bursa transfer musim dingin yang akan datang Barbosa yang dijuluki Gabigol akan tidak akan melepas begitu saja oleh pihak Flamengo klub top Brazil itu mungkin akan mengajukan proposal pertukaran pemain dimana mereka cukup terpincut dengan tenaga Anthony sejauh ini Anthony gagal memenuhi ekspektasi Man United sejak diangkut dari Ajax di bursa transfer musim panas tahun lalu dan kerap dianggap sebagai transfer terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris kontrak Gabigol dengan Flamengo akan keadaan luar saat pada Juni tahun depan dan dia dikabarkan tersedia di tahun baru mendatang dengan harga 20 juta euro Man United ke Samsung seiring manajer Eric Ten Hag terus komplain kurangnya daya ledak timnya di lini serang Harry Maguire kerap menjadi bahan olok-olok terutama di media sosial dalam beberapa tahun terakhir penyebabnya cukup jelas back milik MU itu kerap tampil buruk aksi impresif terbaru Harry Maguire terjadi pada hari Sabtu 4 November 2023 Ia berperan penting dalam kemenangan 1-0 yang diraih MU di kandang Fulham Maguire mampu tampil fokus di sepanjang laga pemain didikan akademi pemain muda Seville United itu mampu menjaga dengan baik area pertahanan MU bahkan Maguire hampir mencatatkan asis pada pertandingan itu sayangnya gol yang dicetak oleh Scott McTominay pada babak pertama dianulir karena offside kepemimpinan Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United kerap dapat kritikan manajer MU Eric Ten Hag pasang badan membela kaptennya itu Bruno Fernandes dikritik usai MU kalah dari Manchester City pekan lalu Roy Kinn menilai Bruno Fernandes tidak pantas jadi kapten karena suka merengek kritikan juga datang dari Gary Neville dia menilai gelandang asal Portugal itu tidak cocok jadi kapten MU Eric Ten Hag membela Bruno Fernandes penampilan melawan Fulham dimana Bruno Fernandes mencetak satu-satunya gol kemenangan MU menurut Eric Ten Hag jadi pembuktian pemain berusia 29 tahun itu manajer Manchester United Eric Ten Hag memuji penampilan Harry Maguire saat timnya mengalahkan Fulham menurutnya Maguire menunjukkan performa luar biasa di laga ini setelah pertandingan Eric Ten Hag memuji penampilan luar biasa Harry Maguire dia berharap baik Maguire maupun timnya bisa terus menunjukkan performa apik di lapangan Man United selanjutnya akan menghadapi FC Copenhagen dalam ajang Liga Champions dia menuntut timnya untuk mulai kemenangan pada laga ini Kapten Manchester United Bruno Fernandes menyebut kemenangan atas Fulham sebagai sebuah hasil penting dia berharap setan merah bisa terus melanjutkan tren kemenangan ini Manchester United harus bersusah payah untuk mengalahkan tuan rumah Fulham karena itu Bruno Fernandes menganggap kemenangan ini sangat penting untuk timnya kemenangan atas Fulham membuat setan merah kembali ke jalur kemenangan sebelumnya Marcus Rashford dan kolega menelan dua kekalahan beruntun melawan Manchester City dan Newcastle Fernandes berharap hasil positif ini bisa menjadi momentum bagi setan merah untuk terus meraih kemenangan mantan penjaga gawang Manchester United David De Gea mencampuri kemenangan terbaru dengan membela Bruno Fernandes dari kritik legenda klub sebagai pahlawan klub Bruno Fernandes tentu merasa bangga dengan pencapaian ini sang gelandang pun mengonggah foto perayaan gol kemenangan ke akun Instagram pribadinya David De Gea ternyata ikut berkomentar dalam unggahan tersebut dan terkesan menyindir kritik terhadap mantan rekan setimnya itu dilansir dari Mirror tulisan De Gea seperti sebuah bentuk protes terhadap kritik dari Roy Keane setelah Man United kalah dari Man City Roy Keane menyindir Fernandes secara habis-habisan menurut pandangan sebagai mantan Kapten MU Fernandes tidak pantas menjadi pemimpin Manchester United belum menemukan ketajaman di striker mahal mereka musim ini Rasmus Hoylund mantan striker Atalanta ini belum mencerak sebeji gol pun di Liga Inggris termasuk saat duel melawan Fulham pada Sabtu kemarin melawan Fulham Rasmus Hoylund bahkan tidak melepas satu tembakan pun inilah mengapa dia ditarik keluar di menit 79 oleh Eric Ten Hag namun legenda MU Rio Ferdinand menilai mantan klubnya tetap harus membantu Rasmus Hoylund mendapatkan ketajaman dia menilai pemain mahal asal Denmark ini belum diservis oleh rekan-rekannya dengan maksimal maka itu Rasmus Hoylund seperti kesulitan untuk unjuk gigi di depan gawang bersama MU di Liga Inggris